Halo teman-teman di videoku kali ini aku mau membuat nasi Hainam simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like share comment dan subscribe selamat datang di YouTube channel saya Pransesta Kitchen hari ini saya mau membuat nasi Hainam disini saya gunakan ini ada beras ini sebanyak 1 kg kalian sesuaikan ya dengan yang kalian mau makan porsinya kalau kalian bikinnya setengah kilo kalian bisa buat setengah resep ya kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ini ada 5-6 siung bawang putih kemudian 2 ruas jari jahe ini ada seperempat bawang bombay ini saya sudah haluskan ya kemudian saya gunakan ayam kampung ini ayam kampung saya gunakan sebanyak 250 gram nanti kita mau potong-potong dadu ya kemudian untuk ini air kaldu ayam ini sudah ada tutorial tersendiri ya teman-teman ya kemudian ini saya mau tambahkan 1 sendok makan 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh kaldu jamur kemudian saya gunakan minyak sayur kecap ikan dan ini ada minyak wijen kemudian saya tambahkan ini untuk cocolannya nanti kita mau makan bisa menggunakan sambal kecap asin ya ini jadi cabai rawit di kasih jeruk sonkit kemudian saya kasih kecap asin atau kecap ikan tertera kalian disini kita lanjut membuatnya disini saya mau iris diris untuk ayamnya disini saya menggunakan ayam kampung ya jadi ayam yang kita gunakan untuk kaldu nya juga ayam kampung ini kita potong seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya saya disini saya mau panaskan minyak saya nyalakan kompornya kita gunakan minyak secukupnya ini minyak goreng ya teman-teman ya ini jika sudah mulai panas saya mau masukkan buku yang sudah kita haluskan jadi untuk minyak wijen kita kasihnya belakangan ya karena kalau dikasih dimasak berbarangan kalau menurut saya itu nanti ini aromanya akan hilang ya jadi saya kasihnya nanti setelah kita akan mengukusnya ini setelah harum kita mau masukkan bumbunya kemudian saya tumis ayam kampungnya terlebih dahulu ini ayam yang sudah kita potong-potong kalau kalian enggak mau pakai ayam kampung ini enggak papa ya kalian bisa rebus ayam tersendiri ya disini di nasi Hainamnya saya tetap mau ada ayam yang sudah sudah dipotong-potong jadi saya tambahkan ayam yang saya tambahkan satu sendok makan kecap ikan ini kemudian saya mau tambahkan air kaldu kemudian kita masukkan berasnya ini kita mau aron ya teman-teman ya kemudian ini kita mau aduk ini kita mau aron hingga airnya asat ya ya teman-teman disini saya mau tambahkan jahe ya jadi untuk aromatiknya lebih strong kita bisa tambahkan jahe ini tidak saya potong korek api ini saya iris bagi dua saja ini jika sudah asat kita matikan kompornya kemudian ini saya mau tambahkan minyak wijennya ini saya mau tambahkan tiga sendok makan selanjutnya ini kita aduk kembali ini posisi kompornya sudah mati ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya selanjutnya ini beras yang sudah kita aron tadi kita mau pindahkan ke dalam kukusan ya selanjutnya disini saya mau nyalakan kompornya kemudian kita tutup kita kukus kurang lebih selama 25 menit ya ini setelah 10 menit saya mau buka kemudian kita mau aduk ya ini setelah kita aduk kita mau tutup kembali ini kita kukus lagi kurang lebih selama 15 menit jadi total pengukusan 25 menit ya ini setelah kita kukus selama 25 menit kita mau matikan kemudian kita buka kita tunggu uap panasnya hilang kemudian ini saya mau tambahkan minyak wijen kita gunakan kurang lebih satu sendok makan ini tergantung selera ya kalau kalian mau lebih wangi kalian boleh tambahkan sampai 2 sendok makan seperti ini ya teman-teman ya ini nasi H6 yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like share komen dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ini nasi H6nya saya mau mencobanya ya ini cocok sekali dimakan dengan ayam rebus atau kacamke ini saya beri dengan kecap asin dan cabai rawit ini saya mau taruh di atas ayamnya ini saya mau mencobanya ya teman-teman ya ini nasi H6 dan kacamke nya hmm enak sekali teman-teman selamat mencoba teman-teman 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 teman-teman